Intro Sahabatku Cahadharma dimanapun berada Gempar Isu pencopotan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Dr. Trihandoko Seto SSI MSC Yang banyak muncul dalam berbagai grup WhatsApp Sahabatku Cahadharma Yang Budiman Sebelum lanjut Jangan lupa Men-support channel Cahadharma Dengan like, komen, subscribe, and share Dan tiang haturkan banyak terima kasih Sahabatku Yang Budiman Terkait isu pencopotan Dirjen Bimas Hindu Sontak membuat Hindu Di Nusantara Kaget Siapa yang tidak tahu dengan Bapak Dirjen Dr. Trihandoko Seto Yaitu Sangat Optimis Dan sangat gencar dalam pembinaan Umat Hindu di Nusantara Bahkan Salah satu Dirjen Yang pertama Yang mengunjungi Hindu Aluk Todolo Dan Umat Hindu Yang ada di Seluruh Nusantara Sahabatku Cahadharma Yang Budiman Pemuda Dan Banyak Tokoh-tokoh Hindu Menolak Dan protes Atas Pencopotan Dirjen Bimas Hindu Yang dinilai Kinerjanya Sangat Bagus Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Sanatana Dharma Nusantara Dan DPP Perjaniti Hindu Indonesia Termasuk Yang paling getol Menolak Pencopotan Trihandoko Seto Sebagai Dirjen Bimas Hindu Isu pencopotan Dirjen Bimas Hindu Sangat disayangkan Karena Kami melihat ini Sebagai upaya Memecah belah Umat Hindu Di Indonesia Ini upaya Adu domba Umat Hindu Dengan pemerintah Presiden Jokowi Ini Ungkap Ketua Harian DPP Persadaan Nusantara Wayan Jondra Sahabatku Cahadharma Trihandoko Seto Sangat dekat Dengan umat Hindu Dirjen Bimas Hindu ini Dapat bekerjasama Secara sinergis Dengan Ormas Hindu Baik tingkat pusat Maupun tingkat lokal Bukan hanya itu Dirjen Bimas Hindu Juga menunjukkan kinerja Yang sangat bagus Dalam melayani umat Sehingga membawa citra positif Tentang kementerian agama Di mata masyarakat Khususnya umat Hindu Di Indonesia Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto Trihandoko Seto Memang memiliki kualitas diri Sebagai pemimpin Yang mendorong Moderasi beragama Di Indonesia Trihandoko Seto Tidak Terindikasi Melakukan pelanggaran etik Dan pelanggaran hukum Sebagai seorang penyabat Nah Maka dari itu Banyak umat Hindu Di Nusantara Yang tidak Setuju Terkait Berita Pencopotan Dirjen Bimas Hindu Sahabatku Cahadarmaya Mudiman Dilangsir dari Berbagai sumber Menteri Agama Yaakub Kolil Kuamas Resmi Memberhentikan Empat Direktur Jenderal Di Lingkungan Kementerian Agama RI Posisi Dirjen Dicopot Diantaranya Trihandoko Seto Yang menjabat Sebagai Dirjen Bina Masyarakat Bimas Hindu Dan Dirjen Bimas Buddha Jaliadi Kemudian Diberhentikan pula Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro Dan Dirjen Bimas Kristen Thomas Venturi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nisar Ali Menyatakan Keempat Pejabat tersebut Telah dimutasi Kejabatan Fungsional Per 6 Desember 2021 Yang lalu Alasannya Untuk Kepentingan Organisasi Dan Penyegaran Rotasi Dan Mutasi Adalah Hal Yang biasa Dalam Organisasi Untuk Penyegaran Kata Nisar Dilansir Dari CNN Indonesia Dotcom Dan Diberitakan Pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Akan Menjabat Pelaksana Dirjen Bimas Hindu Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi Dan Informasi Sebagai Pelaksana Dirjen Bimas Katolik Sahabatku Cahaya Dharma Dimanapun Berada Semoga Saja Berita Yang dilangsir Dari Berbagai Sumber Terkait Pencopotan Dirjen Bimas Hindu Trihandokos Itu Tidak Benar Karena Kinerja Trihandokos Itu Nyata Dan Sangat Berkualitas Dalam Pembangunan Pasaraman Pembangunan Pura Dan Moderasi Peragama Di Indonesia Sahabatku Cahaya Dharma Yang Budiman Semoga Berita ini Bermanfaat Bagi sahabat Dimanapun Berada Jangan lupa Selalu Men-Support Channel Cahaya Dharma Dengan Like Comment Subscribe And Share Dan Tiang Haturkan Terima Kasih Sub indo by broth3rmax